I watch you as you drive Do you know I'm looking Ini potongnya agak susah ya guys Potongan pertama masih enak dipotongnya Cuman nih kalau udah masuk potongan kedua Ancur Oke guys Jadi hari ini gue lagi ada di Bandung Tepatnya di salah satu hotel sih Dan ini gue Beli salah satu kue artis Yang sebenernya udah lama banget di Bandung Dan ini dulu pas awal-awal keluar ini Dia hits banget Namanya Bandung Makuta Ini punyanya Bukan punyanya sih Brand ambasadurnya itu Nah belakangan ini kan sempat ada viral Kasus antara pemiliknya tuh Makanya gue penasaran dulu Pas jaman hits-hitsnya dan jaman-jaman gue Nge-review banyak kue artis itu Gue belum pernah nge-review Bandung Makuta ini Makanya sekarang gue mau cobain Dan ternyata gue pikir Semenjak banyaknya yang tutup Brand-brand Apa Kue artis Gue pikir Bandung Makuta Udah tutup Ternyata masih ada Retaknya itu ada di jalan Van Deventer nomor 2 Di Bandung Ntar lama aku bilang Apa ada kolom description Kayaknya di Bandung juga udah ada beberapa cabangnya Kayak dia ditaruh di outlet-outlet gitu Pusat oleh-oleh Ada juga Yang jual Bandung Makuta ini Oke sebelum gue lanjut video ini Bagi kalian yang suka dengan channel ini Bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah Nyalain lonceng untuk notifikasi Dan share video ini kalau suka Oke Thank you I watch you as you drive Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here forever I'm loving this moment Can we stay here together If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever Forever Yaudah kita langsung aja review Ini gue udah beli dua jenis Jadi kayak ada Makuta yang biasanya Gue beli yang Makuta X Fragis Sama Makuta Blueberry Harganya Makuta X Fragis ini harganya Rp 73.000 Sedangkan Makuta Blueberry ini harganya Rp 67.500 Dan ternyata ada varian terbaru juga di Bandung Makuta Gue gak tau baru atau gimana Yang pasti gue baru tau Bahwa Bandung Makuta ini jual roll cake Ini roll cake-nya gue beli yang Yang coklat, yang rasa coklat Ini harganya Rp 50.000 Gitu guys Ini gue beli yang sesuai rekomendasi mereka Sesuai rekomendasi yang jual Yang jaga tempatnya Sorry ya, suara gue rada rada binteng Karena emang cuatnya yang tidak memungkinkan Tadi kan gue kemana Kemana tadi Ke outletnya Sepi sih Dulu kan pas awal-awal Bandung Makuta keluar itu Hits banget Sampai nganternya itu berjam-jam guys Dan banyak juga jasa titipnya Tapi Seiring dengan terkikisnya Perubahan modernisasi Apa sih Pokoknya makin lama makin kesini Ya kue artis you know lah ya Dan hebat sih Bandung Makuta ini masih bertahan Jadi ini Kayaknya di luarnya Kayak pastry gitu Pastry terus dalemnya Kayak Bolu atau krim gitu ya guys Dan di atasnya dia ditaburin oleh Parutan keju Oke Kita langsung aja potong Kita langsung potongin tengahnya ya Biar langsung dapat ke intinya Gitu Nah Dipotongnya rada susah ya guys Depannya itu puff pastry Seperti kue artis pada umumnya Nah Pada zaman itu Kue artis kan banyak yang Berjamuran Nih konsepnya sama nih Bolu Ketemu puff pastry Dan ditambah dengan Topping-topping lainnya Sebenernya ya Intinya mirip-mirip gitu Tapi gue gak tau Makuta ini apa yang Membedakan Makuta Dengan kue-kue artis lainnya Sehingga Makuta ini Masih bertahan Nah let's try Kita coba Selamat makan Hmm Oke Puff pastry-nya ini Dia itu gak garing It's okay sih Sebenernya oke ini puff pastry-nya Jadi dia Teksturnya itu gak garing banget Sehingga kalau lu makan Jadi gak berantakan Terus ini bolunya Bolunya lembut banget Dan Yang paling kuat disini Yang paling dominan rasanya Itu rasa krim di atas bolunya Ini krimnya tebal banget Ini krimnya krim Krim cheese-krimnya Berasa keju banget Ditambah dengan Laburan Cheddar cheese di atasnya Untuk pertama kali gue makan Sebenernya gue termasuk Wow juga sih Oh oke loh ternyata Apa emang gue udah lama ya Gak makan kue artis Rasanya ini Bisa gue bilang Ini lumayan Berbeda dengan kue artis Yang kemarin-kemarin Yang beberapa tahun Belakangan gue coba Ini cukup berbeda Karena dari segi Krim cheese-nya sih Yang bikin enak Harganya Rp 73.000 Dari Rp 1-10 Ya gue kasih Rp 7 ini Cuman yang extra cheese ini Kalo lo makan Dua potong kayak gue ini Fick sih Bakal enak Ini yang kedua blueberry Gue bakal coba Blueberry harganya Rp 67.500 Potongnya ya Sama ya Konsepnya Di depannya Kayak penadahnya gitu Dia pake puff pastry Terus setengahnya ada Bulu Bulu blueberry Atasnya ada cream Kayak ada syrup garnish Doang sini kayaknya Syrup blueberry-nya Potongan pertama Masih enak dipotongnya Cuman nih Kalo udah masuk potongan kedua Hancur Tuh Susah banget Kita coba Ini yang blueberry Harganya Rp 73.000 Untuk bentuknya Sama kayak yang tadi Bentuknya ini Untuk ukuran buat artis Ini bisa dibilang besar Jadi untuk harga Rp 50.000 Ke atas Masih oke lah ya Coba ya Asam dari blueberry-nya Dapet banget Ini dapet banget guys Rasa yang dominan Ketika ini lo makan Adalah rasa asamnya Asam dari blueberry-nya Mantap sih Ini cream-nya Lebih gak enak Dari yang cheese Dan ini bolunya sama lembutnya Untuk puff pastry-nya Yang ini lebih Lebih alat dari yang tadi Gue gak tau Apakah dibuat ini secara berbarangan Tapi ini sih menurut gue Rada alat ya Dan rasanya Rada useless Ini puff pastry-nya Garing taga Alat juga ya Begitu Useless Kayak cuma buat pendadah doang ya Dia fluffy gitu ya Ini termasuk Tekstur kue bolu yang padat Tapi dia masih Dimakannya gak seret Dan masih Enak aja Masih lembut gitu Digigitnya Sekarang kita coba Varian yang terbaru Yang roll cake Gue gak tau terbarunya Dari kapan Gitu Udah Kita langsung ke roll cake-nya Roll cake Dari Makuta Harganya ini Rp50.000 Murah ya Dan ini Ukurannya Lumayan besar Panjang Oke Kita langsung aja yuk Apakah roll cake ini Bakal mengalahkan Rasa roll cake-nya Fava cake punya titik amal Itu enak banget sih Enggak tau nih Yang ini enak apa enggak Iya Jadi ini di tengahnya Itu ada Cream lagi Terus ada meses lagi ya Ada coklat lagi Dan ini bolunya Bolunya mohis Sedikit ada lembab Dan lembut sih guys Pasti lembutnya ini Dipegang Let's try Selamat makan Oke kok Gue lebih suka ini Daripada Makutanya Walaupun Masih belum bisa menandingi Fava cake Sama yang pasti Gak bisa menandingi Yang di Medan Apa namanya Apa sih Oleh-oleh Medan Gue lupa Yang bolu ini Yang tau bisa pomin Itu enak banget Ini dari Medan Bulu Bulu-bulu Ini roh cake Aduh lupa gue namanya Comment dong Comment dong Atau ini Medan Siapa tau aja Siapa tau aja Mau ngirim-ngirim gitu Ganda Oke Ini coklatnya banyak Dia pake coklatnya Juga gak coklat yang murahan Enak Berasa kualitasnya Untuk harga 50 ribu Worth it lah Sebesar ini Dapat banyak Bolunya lembut Sama sih Teksturnya 11-12 Sama dengan Yang tadi Makuta Padat tapi lembut Dan dia moist Feelingnya itu Krimnya enak Gak cuman Krim yang tawar Dia berasa juga Coklatnya Dan overall ini oke kok Kalau tadi Makuta 7 Ini gue kasih 7,5 Mantep Oke Jadi gue udah cobain ketiganya Ini Bandung Makuta yang Varian yang biasa Sama roll cake-nya Gue lebih suka roll cake-nya sih Jadi untuk nilainya Udah gue sebutin juga Untuk yang varian yang Blueberry sama cheese Gue lebih suka yang blueberry Karena dimakannya Lebih gak enak Soalnya tadi yang cheese itu Gue pesennya double cheese juga sih Cheesy banget Tapi it's okay sih Kalau yang suka banget sama cheese Kayak gue sih sebenarnya suka Cuman kalau makan 2 Bakal enak Kalau yang blueberry Sama juga sih Blueberry makan 3 enak deh Kalau cheese makan 2 enak Soalnya dia masih ada rasa segar-segar Dari asem Asem-asem blueberry-nya gitu Kalau roll cake-nya tadi gue kasih yang Nilai 7,5 It's okay sih Ini ternyata Banu Makuta masih buka ya Dan rasanya Oke Gak yang gimana ya Gak heran sih Masih buka Masih bertahan sampai sekarang Mungkin peminatnya juga Masih banyak Ya sukses terus ya Buat Ibu Laudia Cynthia Bella Dan para partner-nya Semoga Banu Makutanya Bisa Hits lagi Ya siapa tau aja Ada kejutan-kejutan baru Yang bikin Banu Makuta Hits gitu Bagi gue ya Kritiknya paling gitu doang ya Apa Puff Vestri-nya Useless Ya seperti Kuih artis pada umumnya lah Puff Vestri Kebanyakan useless Sekian dulu vlog gue Jadi bagi kalian yang Mau beli Banu Makuta ini Bisa langsung ke Bandung Atau aja Sati-tipnya mungkin masih ada Jangan lupa juga ya Subscribe channel Anak Kuliner Follow Instagram gue Anak.Titik Kuliner Dan akhir kata Jangan lupa makan Bye-bye basically there And Bye-bye